Kecamatan Berbak dan Kecamatan Medahara Ilir merupakan wilayah paling rawan terjadinya bencana banjir, baik banjir luapan sungai maupun banjir rob yang berasal dari air laut pasang. Mengantisipasi hal tersebut, Pemkap berencana membangun beberapa tanggul penghalang masuknya air kelahan, pertanian, dan perkebunan masyarakat. Kabin SDA PUPR Tanjab Tim Dedi menyebutkan, Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk pembangunan tanggul di 25 titik di Tanjab Tim, bersumber dari dana DAK 3 titik dan PABD Kabupaten 22 titik. Terutama di Kecamatan Berbak yang merupakan lumbung pangan, dan juga Kecamatan Medahara Ilir dengan perkebunan kelapa masyarakat. Selain itu juga di Kecamatan lain seperti Rantaura, Sausadu, Nipah Panjang. Pembangunan tanggul tahun ini merupakan prioritas pemerintah daerah mengingat besarnya kerugian yang diterima masyarakat pada tahun 2017 lalu. Hal ini juga dilakukan karena bantuan berupa DAK dari Kementerian PU sangat minim, berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga hasil pertanian dan perkebunan warga tetap bisa diamankan. Perkebunan, baik itu perkebunan ataupun pertanian masyarakat, kami dari bidang SDA, Dinas PU, Tanjabung Timur, tahun ini mendapat alokasi baik dari DAK maupun dari APBD itu sendiri. Jadi untuk DAK kita ada 3 titik, sedangkan untuk APBD itu sekitar 22 titik, jadi total sekitar 25 titik lokasi tanggul yang akan kita bangun untuk tahun 2018 ini. Selain menggunakan APBD Kabupaten, petani juga dibantu dengan pembangunan tanggul dari PU Provinsi Jambi sebanyak 6 titik. Kecamatan Sadu yang terkenal dengan rawa-rawa yakni Simpang Datu, Kecamatan Berbak, Simpang Puding, Sungai Raya, Kecamatan Dendang yakni Desa Koto Kandis, dan Kecamatan Nipah Panjang. Sobirin, Jek TV melaporkan.